Pada Juni 1995 malam hari, pasangan Javid dan Paula Allen beserta kedua putri mereka Miranda dan Melissa, anak-anak dari pernikahan Paula sebelumnya, mengalami kecelakaan mobil. Entah mengapa Javid mengendarai mobilnya keluar jalur. Walau Paula sangat terguncang, namun beruntung tidak ada yang tewas atau satupun dari mereka yang terluka parah. Namun kejadian naas tersebut membuat pasutri itu berubah, yang awalnya tidak religius menjadi religius. Sebelumnya mereka sangat jarang beribadah, sehingga pada 23 Mei 2009, Javid Allen menjadi pendeta di gereja pemulihan New Life di kota Gatesville, Kabupaten Correale, Texas, Amerika Serikat, dan istrinya, Paula, aktif membantunya di gereja. Paula Allen, gadisnya bernama Paula Diane Wright, lahir di Gatesville, Texas, 29 April 1956, dari pasangan C.B. Wright dan Lina Dixon Wright. Dia dibesarkan dan bersekolah di Gatesville, lulus dari Gatesville High School pada tahun 1974. Dia menikah dengan David Kate Allen pada tanggal 1 Agustus 1992, saat anak sulungnya Miranda berusia 12 tahun, dan tidak ada informasi tentang ayah kandung Miranda atau mantan suami Paula. Sejak aktif di gereja, pasangan itu menerapkan disiplin yang ketat kepada anak-anak mereka. Sehingga Miranda, anak sulung Paula yang saat itu telah berumur 17 tahun, memutuskan pergi dari rumah, karena ingin bebas dari aturan ketat orang tuanya, kata Miranda pada tahun 2019. Begitu pula Melissa, anak bungsu Paula, pada 2019 mengatakan, bagaimana sikap ibunya berubah setelah menjadi istri penghutbah, dan sering meninggalkan dirinya berjam-jam untuk kegiatan mereka di gereja. Oke, situasi tersebut berakhir karena ibu dan anak-anak itu akhirnya terhubung kembali ketika Melissa, anak bungsu Paula, bertunangan pada Januari 2010. Selanjutnya, mereka bersukaria dan sukses mengurus acara pernikahan Melissa. Begitu pula dengan Julie Hemphreys, teman Paula, pada tahun 2019 mengatakan, bahwa dia mengenal Paula Allen saat dia bekerja sebagai pramuniaga di sebuah department store, dan Paula sedang berbelanja di sana. Setelah mereka ngobrol berbagai hal, Paula dengan cepat mempromosikan gerejanya. Suatu ketika, Julie mengunjungi gereja itu. Ia melihat Paula dari kejauhan tersenyum padanya. Ya, tentu Paula senang, dia berhasil menambah jemaat bagi gereja suaminya. Julie juga melihat suami Paula, pendeta David Allen, akan berhobbah, dan dia menambahkan, menyesal jika tidak datang. Dia sangat bersemangat untuk Tuhan, kata Julie. Kemudian, Julie melihat dan memasuki ruangan di belakang gereja. Dua buah trailer berdampingan tempat pasangan itu tinggal. Itu benar-benar tempat yang damai, dan saya sangat menyukainya. Tenang Julie. Ya, ketika keluar dari rumah, kami langsung melihat gereja, kata Miranda sambil tersenyum. Namun, komunitas menjadi gempar ketika mengetahui, Paula tewas di kediamannya, akibat kebakaran dasyat yang meluluh lantakan seluruh bangunan pada dini hari 22 Maret 2011. Loh, kok bisa? Apakah ada listrik yang koslet? Pendeta yang saat itu sedang tidur terpisah dengan istrinya, Reflex terbangun, karena mencium bau asap dari rumah trailer mereka, di mana istrinya sedang terlelap melewati malam. Hmm, apa penyebab kebakaran itu? Apakah murni kecelakaan akibat kelalaian? Ataukah ada full play? Karena pendeta tidak dapat masuk akibat besarnya kobaran api, dia lalu menghubungi 911, melaporkan dengan panik bahwa rumahnya terbakar, dan istrinya terkurung di dalamnya, sedangkan dia tidak dapat menyelamatkannya. Selang beberapa lama, polisi dan pemudam kebakaran tiba di TKP. Polisi segera menghubungi Khoi Latham, Hakim Perdamaian, yang tiba di TKP saat kebakaran besar masih berlangsung. Dia mengatakan, bahwa kabupaten atau county tidak punya pemeriksa atau koroner, sehingga Hakim Perdamaian mengambil alih pemeriksaan, dan menyatakan bahwa sesuatu yang fatal telah terjadi. Dia melihat angin kuat berhembus, kemungkinan 30 mil per jam. Dari kejauhan, Hakim melihat pendeta David Allen dengan panik memanggil-manggil istrinya, sementara tubuhnya ditahan oleh petugas, ketika dia ingin menerobos masuk ke ruangan yang sedang terbakar itu, untuk menyelamatkan istrinya. Api sangat besar, sehingga mustahil orang dapat masuk ke ruangan itu, kata Hakim Lefem pada 2019. Setelah situasi dapat dikembalikan, petugas Damkar menemukan Paula dalam keadaan yang menyayat hati. Dia terbaring terlentang di depan pintu, mengekspresikan dirinya mencoba untuk keluar. Hasil otopsi menyatakan kemudian, bahwa Paula meninggal karena banyak menghirup asap. Miranda di hari kejadian terbangun pukul 3 pagi, dan mendapat kabar dari kakek neneknya, bahwa ibunya tidak selamat dalam kebakaran itu. Sedangkan Melissa sedang berburan madu, ketika suaminya mendapat kabar via telpon. Pendeta kemudian dibawa ke kantor Sheriff Kabupaten untuk diintrogasi. Dia menjelaskan bahwa dia tertidur di kursi malas di ujung barat rumah, dan terbangun karena mencium bau asap sekitar jam 1, dan api berkobar sangat besar. Dia mencoba membuka pintu depan, namun terkunci padahal disitulah api berkobar besar. Dia berusaha masuk lewat jendela dengan memecahkan kacanya, namun angin berhembus sangat kencang menghentikan langkahnya, dan dia segera menghubungi 911. Oke, saat polisi bertanya tentang polis asuransi bersama pasangan itu, David mengatakan bahwa kantor asuransi menolaknya karena dirinya tidak lulus dari evaluasi fisik. Selanjutnya, untuk sementara, pendeta dibebaskan. Beberapa hari kemudian, kantor Sheriff Kabupaten Cariel mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran. Namun, pendidikan tetap berlanjut dengan melibatkan insinyur listrik dan berlangsung 10 bulan, dan akhirnya para ahli menyatakan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja, kata Junin Matter, mantan petugas Damkar pada 2019. Mereka tidak menemukan ketidaksengajaan dalam kasus ini, seperti bahwa pasangan pendeta tersebut tidak merokok, tidak ada lirin yang menyala, dan lain-lain, serta tidak ada kabel listrik yang koslet, walau ditemukan kabel-kabel yang semerawut. Namun, kemungkinan faktor cuaca berhubungan dengan itu. Mereka kemudian menemukan botol cairan aseton yang bisa menyulut api dan membawanya ke lab forensik lalu menyelidiki siapa yang melakukan pembakaran menggunakan asetan tersebut, sehingga menggiring mereka untuk menginterview pengurus gereja. Shirley Pucciarello, mantan sekretaris gereja New Life pada 2019 mengatakan bahwa pada musim dingin 2011, gereja yang telah membelikan pendeta rumah trailer itu dan mengasuransikannya, sehingga gereja yang akan menerima manfaatnya jika terjadi sesuatu bukan pendeta. Oke, tapi pendeta bisa toh menggunakan dana gereja? Haa, termasuk dana klaim asuransi itu, sehingga tragedi kebakaran itu memicu bendera merah, kata Jenin. Seperti yang dikatakan Shirley, bahwa pendeta punya wewenang untuk menggunakan dana gereja untuk urusan gereja. Oke, Paula dimakamkan di pemakaman Rustland di Gatesville, Correale, Texas pada 25 Maret 2011. tidak dicantumkan nama suaminya. Asisten gereja, Mike Stidham, melihat pendeta David Allen sangat depresi, dan Mike berusaha ada di dekatnya jika dia dibutuhkan. Terlepas dari itu semua, setelah pemakaman Paula, kantor sheriff menerima banyak telepon dari masyarakat. Beberapa dari mereka mengatakan, bahwa pendeta berselingkuh dengan seorang wanita muda di gerejanya bernama Megan Lauren. Hal yang diluar dugaan bagi para penegak hukum, kata Jenin Mather. Hmm, emang banyak kasus pendeta nakal kalau tidak korupsi dana gereja? Pedofilia ya selingkuh. Hmm, poor Paula. Oke, kemudian, Julie Humphries, teman Paula, mengatakan, bahwa Megan gadis muda yang cantik. Dia aktif di gereja. Suatu hari, Megan pernah berkata kepadanya, bahwa matanya hanya tertuju kepada David, sang pendeta. Waduh, gawat ya, ada istrinya aja dia berani, apalagi gak ada istrinya. Kan Paula selalu mendampingi suaminya di gereja. Harusnya suaminya aman. Kok ini? Wah, kecolongan Paula. Dia seumurku dan dia mencintai ayah tiriku, kata Melissa kepada polisi, saat polisi memanggil satu persatu penelpon yang mengatakan perselingkuhan sang pendeta. Setahun sebelum tragedi, Julie akhirnya memberitahu Paula agar waspada terhadap Megan. Namun Paula tidak percaya dengan mengatakan, bahwa Megan adalah gadis muda yang tidak mungkin mencintai suaminya yang umurnya jauh diatasnya. Julie kemudian mengingat kejadian pada Oktober 2010 yang berdampak buruk pada Paula. Ketika gereja mengadakan karnaval, Paula dari kejauhan melihat suaminya datang bersama Megan. Jalan berdampingan dan terlihat mesra. Julie memperhatikan mata coklat Paula berubah menjadi hitam penuh amarah. Paula lalu mengkonfrontasi suaminya dan David berbohong dengan mengatakan bahwa Megan bukan siapa-siapanya. Julie lanjut mengatakan bahwa Paula berkata bahwa Megan mengakui bahwa dia mencintai suaminya sejak dia berumur 16 tahun. Lalu Paula mengkonfrontasi gadis itu dengan mengatakan bahwa David pria menikah dan dia harus meninggalkannya. Pernyataan yang sama yang dikatakan seorang saksi jemaat David kepada polisi ketika Megan mengatakan kepadanya bahwa tak lama lagi dia akan bersatu dengan pendeta dan orang-orang akan terkejut setelah mengetahui bahwa David yang telah berumur akan menikahinya. Hmm, mengerikan and very, very sad melihat nasib para istri yang ditantang terang-terangan oleh wanita yang menyukai suami mereka walau mereka telah diperingatkan. Yah, begitulah manusia sudah diperingatkan aja masih lanjut apalagi tidak dan tentunya para istri harus waspada dengan segera melibatkan anggota keluarga lain jika melihat suami berselingkuh jika tidak nyawa taruhannya. Hmm, paham ya? Segera share sama anggota keluarga jangan dipendam sendiri. Michael Stidham asisten pastor pada 2019 mengatakan bahwa pada Januari 2011 dia berpapasan dengan Megan yang lalu masuk ke ruangan pendeta dan mengunci pintu. Beberapa saat kemudian dia keluar dan mengancam Mike agar tidak memberitahu orang lain tentang apa yang baru dia lihat. Dan tentu Mike memang menyimpan rahasia itu sampai setelah kematian Paula. Sementara itu rumor kencang berembus tentang perselingkuhan Megan dengan pendeta. Setelah kematian Paula CCTV menangkap pendeta dan Megan bersama-sama di suatu tempat. Julie mengatakan bahwa mereka tampaknya tidak sabaran karena baru seminggu Paula dimakamkan. Shirley juga menambahkan ketika mereka sedang acara makan David berhasil membuat teman Shirley pindah agar Megan bisa duduk di dekat dirinya. Hmm... Akhirnya dari banyak kesaksian kepolisian berhasil mengorek lebih dalam perilaku salah pendeta sebelum tragedi adalah kesaksian dari Mike Stidham asisten pastor yang menceritakan apa yang dia alami. Bahwa Paula pada Januari 2010 mengatakan kepadanya bahwa dia melihat Megan dan suaminya berperlukan dan berciuman. Akibatnya mendorong kepolisian untuk menginterogasi ulang sang pendeta pada 28 Juni 2011 14 minggu setelah kematian istrinya. David bersedia untuk di tes poligraf dan hasilnya dia gagal bahwa David berbohong. Lalu detektif memintanya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. Tetapi setelah itu dia masih dibebaskan dan pergi. Kemudian polisi mendapat kabar dari kantor asuransi tentang penolakan mereka atas permohonan asuransi bersama pasangan itu karena David gagal di tes kesehatan. Ini benar sesuai pengakuan David pada interagasi pertama. Tetapi asuransi perorangan mendiam istrinya aktif sebesar 250 ribu dolar yang berlaku satu hari sebelum tragedi dimana ahli warisnya adalah dirinya dan David telah datang untuk mengklaimnya. Akibatnya untuk sementara motif dibalik kematian Paula terbentuk yaitu polis asuransi atas kematiannya dan seorang pacar baru Megan. Jaksa Kabupaten Coriel Dash D. Boyd mengatakan bahwa bisa jadi perselingkuhan David dan Megan yang membuat kebakaran itu terjadi. Saat Megan diinterogasi dia berbohong tidak mengakui hubungannya dengan pendeta sehingga mereka menghubungkannya dengan kesaksian orang-orang yang memperkuat perselingkuhannya. Bahkan seorang saksi mengatakan sepertinya Megan mengetahui bahwa Paula akan mati karena tiga hari sebelum kematiannya Megan berkata bahwa tak lama lagi dirinya akan bersatu dengan sang pendeta. Jaksa Boyd pada 2019 mengatakan bahwa pada November 2011 kantor asuransi menyatakan bahwa kebakaran itu terjadi karena kesengajaan namun bukti itu belum cukup untuk menangkap pelakunya. Pada 5 Januari 2012 Janine Matter mendapat email dari anak Paula bahwa dia membaca koran yang mengumumkan ayat dirinya akan menikah dengan Megan pada 21 Januari. Penyelidikan semakin intensif. Jaksa Boyd mengatakan bahwa pada 17 Maret 2011 5 hari sebelum kematian Paula ada 256 SMS mesra antara Megan dan David dimana mereka saat diinterogasi setelah kematian Paula mengaku tidak memiliki hubungan. Akibatnya tak lama setelah mereka pelong dari bulan madu polisi menangkap pendeta David Allen pada 31 Januari 2012. Walaupun polisi fokus terhadap David Allen mereka tetap menyelidiki apakah Megan terlibat. Di balik jeruji besi David selalu mengaku tidak bersalah. Namun kejatuhannya ketika penegak hukum mendapati bahwa Megan hamil bukti dari rekaman telpon antara keduanya saat David dipenjara. David resmi dipenjarakan pada 15 Maret 2012 menunggu persidangannya. Pada 30 April 2013 dua tahun setelah kematian Paula Megan hadir di pengadilan di hadapan juri. Dia didakwa dan terbukti bersalah atas sumpah palsu dengan hukuman 2 sampai 10 tahun penjara. Di mana sebelumnya dia berbohong tentang kesaksiannya dan berusaha selalu menghindar tentang hubungannya dengan pendeta David Allen. Pada 20 November 2013 David Allen bersedia mengaku bersalah atas pembakaran yang menyebabkan kematian Paula sebagai imbalan membatalkan dakwaan sumpah palsu terhadap Megan Allen istri barunya. David dihukum 30 tahun penjara. David tidak memberikan pernyataan apapun tentang perbuatannya. Apakah dan bagaimana dia membunuh. Jaksa Boyd meyakini tentang apa yang terjadi pada tengah malam 21 Maret 2011 bahwa David menerima SMS dari Megan yang menyebabkan pertengkarannya dengan Paula. pertengkaran itu membuat David hilang akal dan mengurung Paula di suatu tempat. Lalu dia mengambil aseton dan mulai menyalakan api. Kemudian dia merangkak keluar melalui jendela dan berpura-pura di hadapan penegak hukum. Hmm, karena David tidak memberikan pernyataan apapun tentang perbuatannya, kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku bersalah demi Megan, istri barunya yang sedang mengandung anaknya. Namun, dari bukti-bukti yang ada, saya percaya dengan jaksa bahwa David telah yang melakukan pembakaran karena mereka menemukan aseton, cairan yang cepat terangsang oleh api. Wajar bisa melulantakan bangunan ditambah tentunya bukti perselingkuhnya sebagai motif. Apakah Megan masih setia ya? Karena dijadwalkan David keluar bersyarat pada 2027 dan keseluruhannya pada 2042. Mak, kata orang bugis. Haa, lama kali itu 2042, kata si Ito. Oke, sampai jumpa di cerita lain.